Kamu kenapa sih? Cari masalah terus. Kamu memang ditanggap cocok, tapi sajalah. Kamu keterlaluan ya, Mas? Hah? Keterlaluan? Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu gak pernah bahagia. Jangan, kamu cari aja tuh cowok di luar sana. Kenapa kamu bakal cari cara yang lebih cantik yang bisa ngerawat diri daripada kamu? Ternyata bener ya. Selama ini cinta kamu tuh palsu buat aku. Aku ternyata buah deh buka kamu. Jijik. Apalagi kamu mau habis melahirkan. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya sayang. Nih, aku bawain kamu bekal nasi goreng. Nasi goreng lagi? Iya, kan simpel. Iya, Rody. Hati-hati sayang. Iya. Ren, kamu kok bawa nasi goreng terus sih? Gak bosen apa? Nih, aku bawain sesuatu buat kamu. Aku beli tadi pagi. Nasi seger loh. Cobain deh. Wah, gue coba ya. Enak kan? Enak. Thanks ya. Kamu ngapain sih mas main HP terus? Mas udah kerjaan. Emang salah? Iya salah lah mas. Kan bisa habis makan. Sekarang makan aja ya. Sayang, sayang, sayang. Jangan minum ini ya. Ini tuh gak sehat. Kamu minum ini aja. Aku dan suamiku sudah 10 tahun menikah. Di mata keluarga dan teman-temanku, kami adalah pasangan yang harmonis. Tapi, seiring berjalannya waktu, pasti ada salah satu yang akan berasa bosan. Mas, kok tadi aku telpon kamu gak angkas? HP kok habis baterai tadi? Maaf ya. Ya udah. Oh iya mas. Temen aku hari ini ngajak minum makan. Kamu temenin aku ya. Ya udah. Duk. Hebat ya kamu sekarang jadi CEO. Dari dulu sampe sekarang, kamu gak pernah berubah ya. Baik, perhatian, nyaman ya juga ngobrol. Gak kayak istri aku. Ngomel-ngomel terus. Aku gak nyaman ngomong sama dia. Kamu gak nyangke sih, bisa sasik ini ngobrol sama kamu. Iya Ren. Makanya lain kali, kalau kamu ada apa-apa, cerita ke aku. Mana tahu aku bisa bantu kan? Kalau gitu, aku melinta nomor telepon kamu gak? Ya, biar kalau aku ada masalah, aku bisa-maksim cerita ke kamu. Setiap orang, kalau baru ketemu lagi, pasti dikatain baik. Kamu gak tahu aja kalau aku ngomelin suami aku di rumah gimana. Pernikahan itu kan kalian yang pilih. Kalian juga yang nentuin. Meskipun kalian udah menghabiskan waktu bersama, tapi kalian harus yakin kalau istri kalian itu adalah pilihan yang tepat. Dan jangan sampai kalian ada penyesalan di akhir. Caya di luar sana emang banyak. Yang cantik, yang nyambung diajak ngobrol. Tapi ingat, mereka kayak gitu karena ngikutin kemauan kalian, bukan kemauan diri dia sendiri. Dan mereka kalau udah bosan juga bakal ninggalin kalian, karena memang gak ada komitmen. Ya kan sayang? Iya. Ras, makasih ya atas nasihatnya. Yaudah yuk, kita makan. Kalau pesen lagi, pesen aja. Iya, yuk. Sayang, besok pokoknya aku mau sarapan dibuatin sama kamu tuh nasi goreng spesial, oke? Bukannya kamu udah bosan ya? Kata siapa? Kata siapa? Huuu. Jn-juh.